Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Lawangan Kesehatan Channelnya para pencari kerja Yang sedang mencari pekerjaan Nah kali ini kita akan membagikan informasi Mengenai lawangan di rumah sakit Paru Surabaya ya Sebelumnya kayaknya kita pernah Share ya mengenai cara untuk Mendaftar di rumah sakit paru Surabaya nah kali ini berhubung Ada lawangan kembali kita akan Membagikan kepada teman-teman Semua bagaimana caranya Untuk mendaftar di rumah sakit paru Surabaya tahun 2021 Dan apa saja lawangannya Nah buat teman-teman Semua yang ingin mengetahui Informasinya silahkan Menonton video ini dari awal sampai akhir Dan jangan lupa untuk like, komen And subscribe channel ini Agar lebih berkembang dan dapat memberikan Informasi yang lebih banyak lagi Nah untuk pertama silahkan Teman-teman langsung masuk saja Seperti biasa di rumah sakit Pemprov ya Ini untuk mendaftarannya Disini silahkan teman-teman langsung masuk saja Blud.jatimprov.co.id Blud.jatimprov.co.id Maka nanti akan ada tampilan seperti ini Nah untuk informasinya sendiri Silahkan teman-teman bisa melihat disini Disini ada informasi mengenai Lawangannya ya Nah disini untuk lebih lengkapnya Mari kita simak video yang ini ya Nah disini ada informasi lengkapnya Mengenai lawangannya ya Yang pertama ada dokter umum Disini ada sebanyak 2 orang Kemudian ada perawat sebanyak 11 orang ya Ada 3 keperawatan Kemudian terapis gigi dan mulut Disini ada 1 orang Radiografer ada 2 orang Kemudian analis kesehatan ada 3 orang Kemudian asisten apotekera ada 4 orang Fisikawan medis ada 1 orang Kemudian rekam medis ada 1 orang Kemudian pengadministrasian umum ada 1 orang Untuk 1 kesehatan masyarakat Dan 2 orang untuk 1 manajemen Dan disini ada pramu bakti ada 6 orang Kemudian petugas keamanan ada 2 orang Dan pengemudi ambulan ada 1 orang Nah untuk persyaratan sendiri disini Silahkan teman-teman untuk men-scan injasa ya Kemudian terakhir Lupa nanti file dibuat PDF ya Kemudian silahkan teman-teman untuk melampirkan Scan atau transcript atau daftar nilai ijasa ya Nanti file PDF ukuran maksimal 1 MB ya Untuk tenaga kesehatan nanti Jabatan 1 sampai 8 Melampirkan scan surat tanda registrasi STR Yang masih aktif ya File PDF ukuran maksimal 1 MB ya Kemudian melampirkan scan KTP Nanti ukuran maksimal 500 KB ya Khusus jabatan kemudi ambulan Melampirkan scan SIM A atau B File JPG ukuran maksimal 500 KB Kemudian melampirkan scan pas foto berwarna ya Silahkan berwarna merah atau bebas Yang penting ini berwarna ya File JPG ukuran maksimal 500 KB ya Kemudian mengisi data dan aplikasi pendaftaran Beserta nomor HP yang bisa dihubungi Ketentuan usia maksimal nanti 1 Februari 2021 ya Maksimal 35 tahun Kemudian disini tidak berstatus sebagai PTT Pegawai BLUD atau media jasa lainnya Perorangan maupun swasta istansi Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lain ya Untuk tetap cara mendaftarannya Silahkan teman-teman nanti Teman-teman bisa membaca format panduan Menurut pendaftaran selesai sitenaga kesehatan Untuk pelamar harus mengisi formuli pendaftaran Dan mengupload file hasil scan Jadi teman-teman ini silahkan untuk di-scan terlebih dahulu Nah untuk pendaftaran sendiri ditutup besok ya Tanggal 17 Januari jam 24.00 ya Jadi teman-teman silahkan untuk Mengumpulkan berkas-berkas terlebih dahulu Pelamar hanya dapat melamar untuk 1 jabatan ya Untuk pelamar yang memenuhi syarat administrasi Selain yang mengikuti tes kompetensi dasar Nanti yang akan dilaksanakan secara online ya Kemudian beserta dengan ranking nilai TKD tertinggi Akan mengikuti screening kesehatan dan wawancara Kemudian beserta dengan ranking nilai tertinggi Dari tiap tahapan seleksi Sesuai dengan kuota Jumlah formasi selainnya diterima sebagai karyawan Dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas Di RS Paru Surabaya Nah ini ada materi seleksinya Ada TKD setelah online berupa tes integrasi umum Tes wawasan kebangsaan dan tes karakteristik pribadi Nanti untuk penjelasan TKD nanti silahkan link aplikasi Usename password disampaikan pada saat pengumuman jadwal tes ya Nanti jadi buat teman-teman jika lolos nanti akan diumumkan melalui website resminya ya Nah untuk websitenya sendiri nanti kita akan bahas ya Apabila beserta seleksi meroleh nilai yang sama Maka penentuan peringkat secara berurutan dihasilkan pada nilai total Hasil tes kompetensi dasar yang lebih tinggi Apabila poin A masih sama Maka penentuan peringkat didhasilkan secara berurutan Mulai dari nilai tes karakteristik pribadi TKP, tes intelegensi umum Dan tes wawasan kebangsaan Apabila pada poin B masih sama Maka penentuan kelulusan akhir didhasilkan pada IPK bagi lulusan diploma atau sarsana Sedangkan untuk lulusan SMK atau SMA berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijasa Apabila poin C masih sama Penentuan kelulusan didhasilkan pada usia tertinggi ya Nah ini untuk pengumumannya sendiri Sudah kemarin ya tanggal 15 Januari 2021 Kemudian untuk mendaftarannya hari ini sampai tanggal 17 Berarti sampai besok jam 24 Kemudian untuk pengumuman kelulusan administrasi dan jadwal dari TKD online Nanti tanggal 18 Januari 2021 Kemudian tes cat TKD online tanggal 19 Kemudian pengumuman kelulusan tanggal 20 Kemudian screening kesehatan tanggal 21 Dan pengarahan dan mulai kerja nanti tanggal 22 Januari 2021 Untuk ketentuan lain disini dalam proses seleksi pegawai BNUD dan PNS pegawai rumah sakit paru Berlaku ketentuan sebagai berikut Panitia seleksi tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang unggahan yang tidak dapat dibaca dengan jelas Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta kukus atau lidah lulus dalam dan merupakan kelalaian peserta Jadi teman-teman semua untuk men-scan sejelas-jelasnya Jangan sampai ada yang tidak jelas ya Untuk pendaftaran dan seluruh proses seleksi ini tidak dibungut biaya apapun Dan panitia beraham membatalkan atau menggugur peserta apabila data yang diberikan tidak benar Dan keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugur Nah seperti itu untuk informasi lawangannya Dan kali ini kita akan memberikan cara untuk mendaftarannya ya Nah disini silahkan teman-teman untuk melihat informasi lengkapnya juga bisa disini ya Di atas ini ada home, informasi dan login daftar Nah ini untuk informasinya sendiri ini ada 13 lowongan Apabila teman-teman disini S1 profesi dokter Disini ada persyaratannya ya Ada foto setengah badan berwarna KTP atau E-KTP Kemudian ijazah, transcript nilai dan STR ini yang wajib ya Ini informasi dokter dan jumlah informasi yang dibutuhkan Silahkan teman-teman jika berminat bisa langsung saja masuk ke websitenya di blud.jatiimprov.co.id Atau nanti kita akan melampirkan di deskripsi video ini Nah untuk mendaftar sendiri silahkan teman-teman langsung masuk saja disini Jadi sebelumnya, sebelum login silahkan teman-teman bisa langsung masuk ke registrasi terlebih dahulu untuk mendaftar ya Nah disini ada nomor induku pendudukan, password, nama lengkap, tempat tanggal lahir Kemudian tanggal lahir, email dan silahkan langsung save Kemudian apabila teman-teman sudah registrasi silahkan teman-teman langsung masuk saja ke sini ya Jadi nanti masuk ke sini yaitu nomor nick teman-teman semua ya Jadi setelah memasukkan nomor nick dan password silahkan teman-teman langsung login saja Nah disini seperti yang dulu sudah saya jelaskan Teman-teman akan diarahkan untuk mengupload dan mengisi data pribadi teman-teman semua Nah disini untuk yang pertama ada data pribadi kita klik Nah disini akan muncul jadi nanti teman-teman yang akan di upload ada data pribadi, pendidikan, stasi, jabatan dan file lampiran nanti teman-teman lampiran bisa diunggah disini Jadi semua file silahkan teman-teman scan terlebih dahulu Nah disini saya sudah sesuai ini ya sudah ada nomor, nama lengkap, nick, tanggal lahir, email, jenis kelamin, agama, status perkawinan Kemudian alat rumah, kelurahan, provinsi, kebatan, kecamatan, kode pos ya Kemudian pendidikan ini ada pendidikan terakhir ya silahkan teman-teman langsung masuk saja untuk pendidikan terakhir saja Nah disini ada perguruan tinggi, fakultas, kemudian jurusan prodi, orientasi, tom lulus, nomor ijazah, tanggal ijazah dan IPK nya berapa Kemudian teman-teman save saja ya Kalau sudah save nanti teman-teman langsung masuk ke selanjutnya ya Data instasi yang dilamar disini untuk rumah sakit paru surabaya ya nanti save saja Kemudian kalau sudah benar silahkan langsung teman-teman save Nah disini untuk selanjutnya ada jabatan ya Jadi jabatan disini jabatannya dipilih oleh teman-teman semua Jadi teman-teman memilih dokter ya Jadi ini profesi dokter Kemudian save saja disini kemudian ada jabatan Kemudian file lampiran ya Ini yang paling penting ya Jadi silahkan teman-teman langsung mengupload dari file teman-teman semua ya Disini edit Jadi untuk yang pertama silahkan teman-teman ke file lampiran untuk menguploadnya sendiri Silahkan teman-teman langsung ketik ini ya yang tanda dari kunci ini ya Kemudian teman-teman klik saja Nah setelah klik maka teman-teman silahkan ini ya mengupload dari file-file yang sudah disiapkan Jadi file-file yang sudah disiapkan apa saja disini ini ya Untuk pelamar ijazah, transcript nilai, ini ada ukurannya maksimal 1 MB dan lain-lain Ini bisa teman-teman lihat sebagai panduan ya Kemudian setelah di-scan masukkan ke sini semua ya Kemudian setelah ter-upload semua maka data teman-teman akan ada disini ya Jadi ada nama lengkap, KTP, Tengkalingar, Agama, Status Perkawinan, Anaman Rumah Nanti kalau teman-teman sudah mengisi semua maka akan ada tampilan disini semua ya Jadi nanti disini tinggal teman-teman kirim saja ya Kirim pendaftaran tinggal teman-teman kirim Nah seperti itu saja untuk cara mendaftar di rumah sakit respira Dan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Akan lebih berkembang dan akan memberikan informasi yang lebih banyak lagi Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Akan lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya See you next video